Sedara Hakim Pengadilan Negeri Balai, Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Doni Salmanan, terdakwa kasus penipuan aplikasi Quotex. Doni Salmanan juga tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada para korban. Korban yang hadir di sidang Doni Salmanan ini tidak terima dengan fonis hakim. Doni difonis 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 13 tahun penjara, dan denda 10 miliar rupiah. Selain keputusan yang lebih ringan, sebagian aset yang disita dikembalikan kepada Doni Salmanan, sementara sebagian aset lainnya disita negara. Para korban yang tidak terima, berencana akan melakukan banding. Jangan sampai gara-gara si Iqbar, bapaknya hakim abung, sebuah ngadilan anjur. Mas, tidak dikasih, jangan anjur. Jangan terdakwa Doni Mamakopi, alias Doni Salmanan, tidak terbukti salah-salah dan meyakinkan kesalahan melakukan pindah bidana sebagaimana dalam dakwaan ke-20-tum. Tiga, mengembaskan perdakwa oleh wadah Ibu dari dakwaan ke-20-tum tersebut. Empat, menjatuhkan pidana tanda perdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan di dalam dendam sebesar 1 miliar.